Terima kasih. 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 Seburuk. Awas kena mata, mata, mata. Awas kuping, Pak. Filas. Terima kasih telah menonton. 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 Hai bentuk besinya Hai Hai eh nah di bawah kaki-kaki bawah ini kaki-kaki dikeringin dikeringin di sini kan oke sekarang yang kiri belum belum kalau 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 kita harus tanya dari wayat penyakit ya kalau kita memandikan jenazah karena sampai ternyata dia dia mengidap penyakit menular kalau misalkan TBC kita ya kita 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 serahkan kita serahkan ke tugas medis kalau dia memang kalau dia memang dia mengidap penyakit menular ya seperti misalkan mereka punya es kopi sendiri biasanya jangan bisa memaksakan diri oke bisa menurut kita jadi enggak kalau TBC menular tidak pertanyaannya menular atau tidak kita sudah yang ketiga tinggal ya kapur barus itu pun sama cara pemandiannya satu dua tiganya sama jadi pada dasarnya sebetulnya kandung kandung kita kita memang pakai masker kadang kan keluar kotoran itu kan betul mungkin kita 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 akan kita kita kain penutup dari tempat pemandian ke dalam, kain penutup dari pemandian ke dalam, ini kan kondisi masih tertutup nah, cara melepasnya, ini kan kita rabah aja, nah ini yang tadi kain kapasnya tidak kita gunungkan, kita pasang seperti topok ini jadinya seperti ini, silahkan ya kalau dia kondisi jenazah beneran kan sudah pelanjang dia, makanya gak boleh kita buka, jadi semua kita tutup-tutup, bukan memasang kain kapas, ya kita mulai dari kanan, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanannya sini lah ya, kanan merabah satu lapis, satu lapis ya maksudnya nah ini posisinya jadi terserah ia Terima kasih. 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 tidak memungkinkan, kalau teman-teman masih sangat luas, ya imam berada di paling depan, dan kemudian jarak antara makmum yang gak perlu jauh karena gak ada ruku, gak ada sujud jadi dibuat memang serapat rapat antara makmum dan kemudian softnya dibuat minimal 3 soft misalkan jumlah orang tidak terlalu banyak, kala itu tetap dibuat 3 soft meskipun 1 softnya hanya sedikit itu yang disunahkan dengan 3 soft kenapa? ya memang Nabi SAW menyebutkan 3 soft itu minimal, kalau lebihnya kan tidak dibatasi, kalau di Masjidil Haram sampai ribuan soft itu kalau dinasih dibawa ke masjid yang paling berhak untuk menjadi imam itu siapa? yang paling berhak menjadi imam ya imam masjidnya yang paling berhak menjadi imam adalah imam masjidnya kecuali kalau wasiat dia berwasiat, ya maka kita utamakan wasiatnya oh gak, gak ada ketentuan harus anaknya enggak sebetulnya yang berhak adalah imamnya tapi kalau putranya mau di masjid, kalau di rumah kalau putranya mau maksudnya? mau jadi imam itu enggak ya dia harus minta izin sama imam masjidnya dia minta izin adanya imam kenapa? nah ini kalau sejajar dia jenazah laki-laki disini sejajarnya di kepala kalau dia di perut sejajarnya di perut kalau dia wanita menyalakan kalau dia di dalam keranda juga dia masalah gak ada masalah dalam keranda disalatkan ya dalam kubur pun ketika dia sudah keburu dikuburkan seperti kasusnya ya ada tukang bersih-bersih wanita di masjid Nabawi begitu meninggal sahabat gak ada yang mengabarkan rosunillah dikabarkan setelah sudah dikuburkan Nabi sempat marah kenapa gak dikasih tahu setelah itu Nabi berangkat ke kuburannya dan menyolatkan jenazahnya dikuburan sudah dikubur sudah dikubur itu sholat jenazah tapi kalau misalkan sudah berlalu sekian jam misalkan dikuburkan pasti gak masalah siang atau sore gak masalah bahkan Abdurrahman saudaranya Ahisha itu sudah setia lama dia menyolatkannya gak ada masalah gak ada masalah karena memang kalau kita terdesak ya waktu itu memang gak sempat datang maka boleh kita menelatkan orang dari jauh kalau misalkan tadi imam tidak mengerakannya pada imam tempat jika muatah tidak pahamnya berbeda dalam paham apa artinya berbeda kalau dia syiah ya jangan jadi ada penambahan penambahan tidak masalah iya tinggal kita ingatkan saja artinya kalau perbedaan yang sifatnya tidak berinsip maka tidak mengapa misalkan imamnya ya dia salamnya cuma satu sekali tadi kita sebutkan ini salam dua kali kiri kanan itu perbedaan yang dibolehkan hanya jenis perbedaan biasanya suka disampaikan oleh adu pengaku hutang tadi ya kalau sebentar dia hanya menyampaikan itu gak ada masalah ya yang tadi kita komentari kadang sambutan yang terlalu berlebihan kemudian kalau kita hanya ingin menyampaikan ya mumpung waktu itu ada tetangganya kemudian ada kerabat-kerabatnya dan berkumpul banyak orang kita umumkan berkait hutang langsung menghubungi kita sebagai anak itu boleh sekedar itu saja jadi tidak ada ucapan khusus ketika mengangkat jenazah dengan kalimat halil itu tidak ada jadi dibawa ya biasa dibawa saja karena ya orang meninggal di zaman nabi sudah banyak ya tapi kita gak dapatkan keterangan yang mereka membacakan la ilaha illallah sepanjang perjalanan sebetulnya iya jadi kayak kembang itu kan tradisi yang ada kayaknya di Indonesia saja di pulau Jawa saja mungkin jangan-jangan yang memang hindunya banyak jadi kalau di dalam Islam justru yang ditaburkan di atasnya adalah kerikil kerikil itu untuk membedakan ini adalah kuburan yang ada yang gak boleh di apa gak boleh dilemehkan gak boleh dilecehkan jadi yang betul adalah hanya kerikil saja ditaruh atasnya itu yang ada keterangan dari nabi dan kemudian disirapkan dengan air biasa kalau siram air pun boleh ya hanya siram air biasa saja kalau dikitarkan semua airnya air kembang semua kembang ini kembang tradisi kembang itu gak ada dalam Islam enggak jadi yang dianjurkan ketika jenazah itu dimakamkan ya setiap jemaah yang hadir dia melemparkan ya tiga genggaman tanah ke dalam lubang itu yang disunakan tiga genggaman tanah ke dalam lubang bukan di bulat-bulatan ini banyak enggak hanya tiga aja bukan di bulat-bulatan tak sebelum dikubur ada yang diazankan gimana ya tak ada pun terkait azan kita tidak dapatkan keterangan sama sekali baik dari sahabat atau tabiin yang datang semisabah setelahnya bahkan hadis jangan kan sohi hadis yang doib harus pun kita tidak dapatkan untuk mengazankan mereka yang dikuburkan itu jadi tidak ada azan jadi azan itu hanya panggilan untuk untuk sholat jadi dulunya udah dipanggil masih hidupnya ada orang gak datang gitu mati ya udah gak mungkin gak datang lagi kan gitu dulu hidupnya aja gak datang gimana udah mati sebetulnya ya tidak bisa karena memang ya aturan ini sudah sudah baku dari nabi dan kita hanya mencontoh saja jadi sekian banyak orang meninggal di zaman rasulillah kita tidak dapatkan keterangan itu sama sekali sebetulnya itu pun sebagian ulama menganggap itu kehususan nabi meletakkan sebatang pohon karena nabi tahu apa yang terjadi dengan orang itu dalam kuburnya karena disiksa karena masalah dia ya tidak bersuci ketika buang air kecil itu pun nabi menancapkan pohon yaitu para ulama menganggap itu kehususan nabi karena nabi tahu apa yang terjadi disitu karena nabi mendapatkan berita kan ada pun ini ya sebagian pun menganggap ya dibolehkan cuma sekedar nanam itu kan gitu ya cuma ya kita kan gak tahu hakikat yang terjadi sebenarnya kalau nabi ada kabar ya dari para ikat kalau untuk yang terliang lahat turunnya ya disitu siapa saja ya tentu keluarga terdekat yang paling berhak ya untuk kita utamakan ya dan dia turun ke dalam ya itu pun tergantung kalau dua orang cukup tenaganya maka dua orang kalau kurang pun tiga gak ada masalah ya gak ada ketentuan berapa orangnya kalau saat mengupurkan boleh pakai sendal kalau saat mengupurkan itu kita disunnahkan oleh nabi s.a.w. begitu kita masuk ke dalam pemakaman memang adabnya kita melepas sendal masuk ke pemakaman kalau muslimin adabnya memang kita melepas sendal sebagai bentuk ya sebetulnya mereka kan ya orang-orang yang dihormati di saat hidupnya juga jadi ya aturan itu memang harus kita perhatikan ya begitu kita masuk ke pemakaman ya setiap masuk pemakaman melepas begitu masuk ke pemakaman kita lepas setelah dikubur setelah dikubur nabi dahulu pernah memerintahkan sahabatnya ya salu kata nabi s.a.w. ya salu kata nabi s.a.w. li'akhikum fa'innahu l'ana ya salu kata nabi s.a.w. 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 makam tersebut makam kan sudah disetting dimana arah kakinya dari situlah dimasukkan jenazah tapi kalau jika tidak memungkinkan maka dari arah kiblat juga boleh diletakkan lubang disini jadi masukkan itu juga iya itu teknis banyak yang dibawah kan sudah ada yang bersiap-siap iya kan dia dimasukkan di lahat Pak kita kan buat lahat nanti itu ya otomatis sih harus enggak harus tetap kalau dihiringin pasti nempel kan itu enggak ada ketentuan khusus jadi mau tidak mau dipastikan enggak apa-apa hanya dikendorkan aja sih intinya karena memang enggak lama sekian jam kemudian dia memang bengkak kita kenapa baik Pak mungkin cukup Pak ya mungkin sampai disini selamat menikmati